Yayasan As-Salafiyah Desa Bagang Kejamatan Gembong, Pati sedang membangun gedung SMP Quran Terpadu dan Pondok Pesantren. Mereka bakal memadukan ilmu-ilmu modern dan ilmu salaf. Pelatakan putuh pertama dihadiri oleh tokoh besar seperti Gaihaji Anik Muhammadun, Roi Suryah B.J.N.U. Pati, Gaihaji Yusuf Hasim, Ketua B.J.N.U. Pati, Gaihaji Muhammad Ulil Al-Paparwani, Roi Suryah B.J.N.U. Kudus, serta ulama kudus lain seperti Gaihaji Ahmad Arwan Muhyid dan Gaihaji Hasan Fauzi Maskan. Pejabat di lingkungan Kabupaten Pati juga menghadiri acara ini. Di antaranya Pejabat Bupati Pati, Kapol Rista Pati, Kumbes Polisi Andi Kebayu Aditama, dan beberapa anggota DPRD Kabupaten Pati. Ketua Yayasan sekaligus pengasuh Pondok Pesantren As-Salafiyah, Rusdi, mengatakan Yayasannya perencana mendirikan bangunan setinggi tiga lantai. Bangunan yang berdiri di luas lahan 1.500 meter persegi tersebut, rencananya akan digunakan aktivitas bagi para santri dalam menuntut ilmu. Terkait lama pembangunan, Rusdi tidak dapat memastikan tanggal rampungnya. Menurutnya, karena bersifat swadaya dari masyarakat, gedung tersebut akan dibangun secara bertahap. Rusdi mengatakan, SMPKT As-Salafiyah diharapkan dapat memadu padankan pendidikan agama dan modern. Melalui SMPKT, dirinya mendorong anak didiknya untuk mengikuti zaman sembari menyelami pendidikan Al-Quran. Jadi acara ini adalah acara peletakan batu pertama pembangunan pondok Pesantren As-Salafiyah dan juga pembangunan SMPKT Kur'an Terpadu As-Salafiyah. Nah, yang diharapkan ya pertama pembangunan ini mudah-mudahan bisa berjalan dengan mantar dan mudah-mudahan cepat jadi suatu gedung yang bisa diunik oleh para santri dan santriwati biar untuk menuntut ilmunya biar bisa tenang, nyaman, dan mendapat ilmu yang bermanfaat bagi musah-musahadanya. Diharapkan keberadaan pondok Pesantren As-Salafiyah kedepannya akan dapat mendorong pendidikan di Kabupaten Pati menjadi lebih baik. Bahkan SMPKT tersebut mampu menelurkan sumber daya manusia yang unggul, baik generasi yang bersaing di kanjah daerah maupun di skala nasional. Tim Liputan, Cahaya TV